Belakangan, Indonesia dihebohkan oleh salah seorang antropolog perempuan asal Indonesia yang namanya disebut-sebut menjadi salah satu model peran global boneka Barbie dalam rangka Hari Perempuan Internasional 2022. Sosok itu bernama Lengkap Saur Marlina Manurung. Ia mewakili Indonesia bersama dengan 12 perempuan hebat dan berpengaruh dunia lainnya. 12 perempuan tersebut memiliki pengaruh dan kontribusi nyata di bidangnya masing-masing. Butet Manurung mewakili Indonesia dari bidang pendidikan yang menginspirasi dan memberi harapan bagi anak-anak perempuan untuk berani mengejar mimpi. Saya merasa tersanjung karena terpilih menjadi salah satu dari 12 model peran global Barbie dan mewakili multikulturalisme Indonesia. Harapan saya kepada semua gadis muda untuk percaya pada diri mereka sendiri. Bahwa kamu bisa menjadi apapun yang kamu impikan. Apapun, mengutip Paulo Kuelho. Ketika kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta berkonspirasi untuk membantumu mencapainya, kata Butet Manurung di Instagramnya. Dalam figur Barbie miliknya, wanita kelahiran tanggal 21 Februari tahun 1972 itu mengenakan kain batik Indonesia bernuansa merah muda dan hitam dengan corak bunga. Nama Butet Manurung sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ia dikenal sebagai aktivis dan antropolog yang mengembangkan program pendidikan bagi orang rimba di Hutan Bukit 12, Jambi. Hingga saat ini, Sokola Rimba yang kemudian berubah nama menjadi Sokola Institut sudah merintis hingga 17 program di seluruh Indonesia dan memberikan manfaat kepada lebih dari 15 ribu masyarakat adat untuk bisa mengenyam pendidikan formal. Selain itu, Butet berhasil lulus dua program studi sekaligus yakni antropologi dan sastra Indonesia di Universitas Pajajaran. Wanita berdara batak ini masuk ke program studi antropologi FISIP 4 pada 1991. Tiga tahun kuliah antropologi, Butet ikut ujian masuk PTN dan lolos masuk program studi sastra Indonesia 4. Butet Manurung kecil sudah menyenangi alam bebas. Idolanya adalah toko Dr. Henry Walton Jones atau dikenal dengan sebutan Indiana Jones. Toko utama pada seri film dengan nama serupa. Indiana Jones merupakan seorang profesor arkeolog yang gemar bertualang ke alam bebas dan membantu komunitas adat untuk mempertahankan diri. Toko fiktif ini yang kemudian mengilhami Butet untuk memiliki cita-cita bekerja di tengah rimba. Sejak kecil saya bercita-cita ingin bekerja di tengah hutan, gunung atau apa saja yang penting di tengah alam. Saya sangat takut bekerja di dalam kantor dan duduk melulu, kenang Butet Manurung. Selama kuliah di Unpat, Butet Manurung aktif berkegiatan di UKM Pencinta Alam Palawa Unpat. Ia banyak melakukan ekspedisi, mulai dari penelusuran dan pemetaan gua bersama tim putri di Sulawesi Selatan, mendaki puncak jaya-wijaya, hingga sederet aktivitas alam bebas lainnya. Saking seringnya berkegiatan alam bebas menyebabkan kuliahnya tertunda. Butet merampungkan studi di Antropologi Unpat di tahun 1998. Ketiga aktivitasnya di Unpat, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dirasakan betul membentuk kepribadian dan kompetensi Butet Manurung. Selepas lulus di Antropologi, Butet pernah bekerja sebagai asisten peneliti di pusat studi wanita Unpat. Ia juga pernah menjadi pemandu di Taman Nasional. Utamanya mendampingi para biolog maupun ilmuwan yang datang ke hutan. Merasa kurang srek, Butet mengundurkan diri sebagai pemandu. Ia pun melihat lowongan di surat kabar dari salah satu LSM yang bergerak di bidang konservasi di Jambi. Lembaga tersebut membutuhkan Antropolog untuk menjadi fasilitator pendidikan pada komunitas orang rimba. Atau komunitas peburu peramu yang hidupnya nomaden. Melihat iklan lowongan tersebut, Butet langsung jatuh hati. Baginya, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sempurna. Gayung bersambut, ia pun diterima bekerja di sana pada 1999. Buat saya pekerjaan sempurna itu melibatkan otot, otak, dan hati. Tidak boleh ada yang ketinggalan, ungkapnya. Butet menurung langsung terjun ke hutan. Menemui para orang rimba. Ia melakukan pendekatan dan penelitian untuk lebih memahami kebutuhan mereka. Dibutuhkan kurang lebih 7 bulan hingga orang rimba mau menerima dan akrab dengan kehadirannya. Di lokasi kerjanya, ada 12 kelompok adat yang tersebar di area hutan seluas 60 ribu hektare tersebut. Perjalanan dari satu sisi ke sisi lain membutuhkan waktu 4 hari. Ia kunjungi satu persatu kelompok masyarakat adat tersebut. Saya kunjungi satu persatu, dan satu persatu pun menolak saya, kenangnya. Namun, pengalaman Butet di Palawa Unpat memberi kemampuan tinggi dalam hidup di tengah rimba. Pengalaman ini juga membuatnya kuat, tidak mudah menyerah. Butet menurung belajar keras bahasa mereka. Ini dibutuhkan sebagai kunci untuk berkomunikasi. Tidak hanya itu, Butet pun menggunakan sandang dan hidup layaknya kebiasaan mereka. Memakai sarung berkemban, ikut berburu dan memakan apa saja yang mereka makan. Mulai dari kancil, landak, ular, hingga kelelawar. Kegigihan Butet terbayar sudah, ia berhasil mendekati orang rimba. Mulailah Butet menjadi pengajar bagi masyarakat adat tersebut. Beruntung, pengalaman studi di Sastra Indonesia Unpat memberikan bekal baginya. Meski bukan berlatar belakang sebagai guru. Pengalaman Butet akan ilmu linguistik dan menulis sangat berguna untuk menyusun bahan ajar di rimba. Ia bahkan menemukan metode baca tulis yang disebut silabel. Metode ini memungkinkan seorang anak bisa membaca dalam waktu dua minggu saja. Seiring melanglambuanannya Sokola Institute, metode ini sudah diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia dengan mengalami penyesuaian sesuai dengan fonologi setempat. Sokola Institute menjadi lembaga pertama di Indonesia yang memfokuskan diri pada pendidikan bagi masyarakat adat. Di lembaga ini, para relawan guru dituntut menjunjung tinggi keahlian sebagai antropolog. Pendekatan etnografi kritis adalah salah satu ilmu wajib yang harus dimiliki para guru. Kami sadar bahwa tidak ada satu budaya yang lebih baik dari budaya lain. Setiap budaya adalah yang terbaik bagi pemiliknya. Dan bahwa kebudayaan itu adalah penentu kebertahanan hidup satu masyarakat, tuturnya. Warna Sokola Institute sangat kental. Setiap guru harus live-in atau tinggal menetap di lapangan minimal dua tahun. Mereka juga wajib menggunakan bahasa dan beraktifitas layaknya masyarakat setempat. Antropologi menjadi kultur utama dalam etos kerja relawan Sokola Institute di lapangan. Saya sangat mencintai antropologi. Menurut saya upaya kita mengenal budaya orang lain justru membantu kita lebih mengenal diri sendiri. Ibarat kita kalau ke luar negeri. Malahan kita semakin cinta tanah air kita. Begitu kira-kira tulisnya. Dia sebetulnya dia sangat keras kepala. Dia tahu apa yang dia mau. Walaupun dia cewek salah satunya, dia lebih jiwa kepemimpinannya dari kecil sudah ada. Dia sangat mencintai, sangat mencintai, sangat menarik. Dia sebetulnya. 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 Terima kasih telah menonton!